Intro Eben Mirsa Usai Wukuf di Padang Arapah, jemaah bermalam di Musdalipah dan di Bina untuk melempar jumroh musta dan ulah. Ya, dalam ibadah haji yang melempar jumroh tidak hanya dilakukan dalam satu hari, melainkan tiga hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Melempar jumroh atau melontar jumroh merupakan kegiatan kesembilan dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di kota Suci Megah Arab Saudi. Melempar jumroh adalah simbol perlawanan manusia terhadap setan. Manusia harus melakukan perlawanan kepada setan karena selalu berupaya menyesatkan manusia dari jalan kebenaran dan menjauhkan mereka dari jalan Allah SWT. Para jemaah haji melemparkan batu-batu kecil ke tiga tiang di kota Mina yang terletak dekat Megah. Ada tiga tugu jumroh yang harus dilontar, masing-masing tujuh kali lontaran dengan kerikil kecil yang sebelumnya sudah disiapkan. Pada setiap lemparan jumroh, jemaah dianjurkan mengiringinya dengan ucapan takbir. Saat melempar jumroh ini, jemaah disarankan bersikap tenang, tidak saling dorong, dan pastikan lemparan mengenai tugu jumroh atau masuk ke dalam pagar jumroh. Belajar dari peristiwa jemaah berdesakan di Mina yang menelan ribuan korban, termasuk ratusan jemaah Indonesia, pada penyelenggaraan haji tahun lalu, wanitia penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH Arab Saudi terus mengingatkan jemaah terkait jam larangan melontar jumrah. Ada jam-jam tertentu di mana jemaah haji Indonesia dilarang untuk melakukan lontar jumrah. Tahun ini pada tanggal 10 Julhiza atau 12 September, para jemaah dilarang melontar pukul 6 sampai 10.30 waktu Arab Saudi. Pada tanggal 11 Julhiza atau 13 September, para jemaah dilarang melontar pukul 14 sampai 18 waktu Arab Saudi. Terakhir, pada tanggal 12 Julhiza atau 14 September, para jemaah dilarang melontar pukul 10.30 sampai pukul 14 waktu Arab Saudi.